Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV Pemirsa ribuan guru paut yang tergabung dalam Himpaudi Kabupaten Blitar menggelar acara istigosa salat hajat dan doa bersama di Masjid Raya Wlingi Blitar kemarin Mereka sama-sama ingin berjuang demi kesetaraan guru non formal yang saat ini masih memperoleh penghasilan jauh dari kata cukup Dalam kegiatan itu lebih dari 2.000 guru paut berkumpul di Masjid Raya Wlingi Kabupaten Blitar Mereka duduk bersama dengan ikhtiar yang sama demi memperjuangkan kesejahteraan guru paut non formal Salat haja dan istigosa dipimpin oleh Hadratu Sheikh Kiai Haji M.D. Yaudin Azamzami Zubaidi Taufsiah Kiai Haji dan Dr. Andes Ahmad Zamroji M.Hum Yuni Suswanti SPD Paut Ketua Himpaudi Kabupaten Blitar mengatakan saat ini guru paut non formal menginginkan kesetaraan hak sebagai tenaga pengajar Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Sis Dignas Pasal 28 Ayat 3 dan 4 Undang-Undang Sis Dignas yang menyebutkan adanya guru paut formal dan non formal Namun PP No.19 Tahun 2017 tentang perubahan atas PP No.74 Tahun 2008 tentang guru Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, memiming, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada paut formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah Kenyataan di atas menjadikan para guru paut non formal tidak mendapatkan hak yang sesuai dengan amanat Undang-Undang yang memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum Caminan kesejahteraan sosial dan tidak pernah memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik serta kompetensi Bahkan penghasilan mereka jauh dari kata cukup Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillahirrahmanirrahim Pagi ini kami keluarga besar Himpau di Kabupaten Mekar melaksanakan acara istiwasah dan doa bersama dilanjutkan dengan sholat hajat dalam rangka untuk mendukung, mengikhtiari kita sebagai pendidik paut non formal untuk melakukan review undang-undang guru dan dosen di mana pendidik paut non formal belum dianggap sebagai guru Mudah-mudahan dengan pihak ini kami selalu sejuk hati dan mudah-mudahan para hakim MK mendengar suara kami dan mengabulkan semua permohonan kami karena kami memang layak untuk dianggap sebagai guru Terima kasih, mudah-mudahan kegiatan ini berkah dan manfaat bagi kita semua Guru paut non formal juga guru Sementara itu Ilhama Yeti Utami, SEMM, Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar menanggapi positif kegiatan tersebut karena merupakan bentuk dukungan moral atas upaya himpau di pusat yang tengah memperjuangkan mengajukan judicial review Sementara itu Ilhama Yeti Utami, SEMM, Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar menanggapi positif kegiatan tersebut karena merupakan bentuk dukungan moral atas upaya himpau di pusat yang tengah berjuang mengajukan judicial review Undang-Undang Guru dan Dosen Kemahkamah Konstitusi 25 Februari mendatang Sebelumnya itu saya ucapkan selamat dan sukses atas terselanggarannya kegiatan istiikosa yang mana pada hari ini hari selasa tanggal 19 Februari 2019 kita mengadakan istiikosa untuk Bunda-Bunda PAUD ya kurang lebih 2.000 orang ini semoga Bunda-Bunda PAUD ini masuk dalam Undang-Undang Guru dan Dosen karena selama ini kan belum masuk di Undang-Undang ya semoga ini yang sudah tahapan ketiga ini semoga kita masuk karena sama-sama gurunya sehingga kita yang di daerah semoga sama-sama berdoa untuk itu mengadakan istiikosa ini untuk itu semoga ini perjuangan ini kita hadapi seluruhnya Bunda-Bunda PAUD Indonesia semoga berhasil untuk itu saya ucapkan selamat dan sukses semoga apa yang dicita-citakan jadi harapan kita semuanya dari Blitar Agung Purwo KSTV